Oke Alhamdulillah akhirnya gue bisa review ya sepatu ini nih gua nggak usah bilang sepatunya apa udah ketahuan tuh kompas ya kan ini versi paling murah kita lihat nih kompas apa ya kita review boxnya dulu oke gua overall suka banget sama boxnya Kenapa karena walaupun memang material boxnya enggak segitunya ya enggak yang amazing banget gak yang spesial cuman seenggaknya dia packagingnya itu niat dan kelihatan banget kayak dia itu memiliki branding yang cukup baik gitu loh dan first impression itu bener-bener kayak lu beli sepatu yang udah matang banget gitu nah kayak seperti lu bisa lihat di sini tuh ada brandingnya kompas logonya kompas di sini ada kompas juga kecil ya terus di sini ada tipe ya sama ukuran gazelle ukuran 45 ya oke nah ini bener-bener belum gua buka temen-temen gue baru kayak ngintip gini doang tapi nggak pernah dan lu bisa lihat nih ya kan tuh bener-bener gua belum buka sama sekali dan nih apa nih temen-temen kita dapat ginian nih ya kan bab 1 doa mantep nih tuh ya semoga jejak kau pijak akan menyelamatkanmu kelak jejak yang kau pijak akan menyelamatkanmu kelak amin ya robal alamin ya ini mantep banget nih pas banget pas romadon ini disuguhinnya tuh doa ya kan nah ini kita bisa lihat dia punya papernya aja tuh bukan niat lagi tapi niat banget tuh kompas 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 gue mesi sama apa yang dia kasih gitu ya dan surprisingly nggak nggak seperti sepatu-sepatu lokal pada umumnya ya yang baunya itu ketara banget ini nggak nggak tahu sih karena udah lama di gudang apa gimana nah ini yang versi paling murahnya kalau nggak salah tipe gazelle kayak kita singkirin dulu ini ya kita bisa lihat nih ya oke kelihatannya keras ya guys ya nggak tahu sih tapi kayaknya keras cuman kalian harus tahu nih jadi gini kalau misalnya sepatu-sepatu kayak Nike Adidas itu dia tapaknya itu cenderung kayak Hai kerfnya itu tajam kan kalau ini tuh kerf itu yang tumpul-tumpul gini sehingga buat kalian yang memiliki kaki yang kerf ya memang begini gitu ya ya memang nggak bisa pakai sepatu sempit-sempit ini kayaknya cocok banget nanti kita lihat deh apa namanya kaki gua kayak gimana detailnya sih oke ya di sini ada branding kompas lagi sudah ini dan dia kayak di arsir-arsir gitu pinggir-pinggirannya dan ini gua nggak tahu nih ah maksudnya apa cuman oke aja sih gitu loh bagus selaras lah sini baru garis-garis-garis gitu overall bagus walaupun ya memang belum sebagus Adidas Nike cuman udah lumayan banget ya untuk sepatu lokal gitu nih bahannya kanvas dan ini tuh sangken gua tuh keras karena ada penjaga ada penyangganya cuman enggak teman-teman nih keras karena memang keras dan ini tuh apa yang gua cari gitu loh karena beginilah katakan kita pakai ini untuk delibiter kita terus kita jalan gitu kan terus gak sengaja kita apa kesangkut yang keras-keras ini tuh menolong banget gitu loh nah terus eh ininya tuh kayak oke ya apa sih namanya ini gua lupa dah ntar gua tulis aja gua yang yang gua suka dari kompas dibanding rivalnya yang nggak usah kita sebut nama ya gitu karena mungkin juga masalah juga udah kelar itu adalah dia tuh lebih punya jati diri kayak gitu kalau misalnya lu bilang kayak gini tuh ngikutin fans ya siapa sih yang nggak terinspirasi dari fans gitu banyak kok sepatu-sepatu mungkin dan gua nggak yakin betul kalau 100% fans itu adalah originalnya gitu loh karena gua yakin nih fans pun juga mungkin meniru apa namanya brand lain juga misalnya kayak gitu dan itu lumrah asal kita nggak pakai siluet yang sama kita nggak pakai apa namanya logo yang sama kita nggak pakai merek yang sama itu kan lumrah gitu loh kita nggak pakai shape-shape yang menyerupai banget itu nggak papa dan ini nggak nggak menyerupai banget sih walaupun ada orang yang kalau awam ya bilang itu fans ya tapi menurut gue ini nggak nggak sama banget kayak fans gitu loh kayak sebenarnya beda cuy terus Oh ini insole nya ya nggak salah nah nih tuh ya ada tulisan lagi di dalamnya tuh ya kan ada branding lagi kompas ya kan terus file full-ken full-kenis footwear company gitu nah dalamnya kayak gini kanvasnya oke sih ya jadi nggak sabar pengen nyoba di kaki nih bener-bener first impression gua sih lumayan bagus untuk si kompas ini ya temen-temen karena gue sangat-sangat nggak ngira gitu loh ternyata kompas tuh segokil ini gitu loh saking gua ya biasa lah setipikal-tipikal sepatu lokal gitu ya tapi ini nggak kayak ngasih tahu gitu lokal tuh nggak harus biasa lokal tuh bisa luar biasa nah cuman mungkin yang jadi masalah nih kerasnya ini kali ya nggak empuk gitu loh dan nggak fleksibel sama sekali tuh ya kita nggak bisa tekuk-tekuk kita nggak bisa ini kayaknya keras sih cuman ya well let's see lah gitu nanti kita pakai dulu oke oke langsung aja ke preview di kaki gue kayak gimana Jujur gue nggak terlalu suka view dari atasnya kayak kayak badut gitu kayak sepatu badut tapi kayaknya kalau dari samping tuh oke sih gitu cuman kan eh viewnya yang orang lihat yang kita lihat kan juga dari atas juga ya gitu tapi gua nggak tahu sih kali mungkin aja kalian ada yang nggak sependapat gitu kan intinya setelah gua pakai sepatu ini tadi dan gua lihat gue suka sih sama desain di samping kanan kirinya ya kalau dilihat dari samping kanan kiri itu totally fine I love it gitu ya cuman kalau misalnya dilihat dari atas ya well yang bisa kayak yang bisa kita lihat sama-sama tadi ya kayak kayak gitu guys gue sih menilainya kurang estetik ya cuman nggak tahu menurut kalian gimana well tapi walaupun gua kurang serg ini bukan suatu hal yang masalah banget I don't care sebenarnya kalau misalnya gua pakai sehari-hari pun it's okay dan gua nggak nggak ada masalah banget soal itu sebenarnya cuman itu dari segi estetika aja gitu loh jadi nggak masalah sih gitu loh ya so the conclusion is I love the packaging I love the shoes ya gua suka packagingnya gua suka sepatunya dan gua suka desain keseluruhannya walaupun pada satu point of view gitu ya itu kurang estetik cuman it's okay gitu tapi yang gua kaget itu adalah tadi pas gua pakai itu longgar teman-teman kita tuh nggak bisa yang bener-bener mengacu kepada brand brand lokal brand lokal gitu loh maksudnya gini ketika kita tahu itu adalah brand lokal kita cenderung merasa Wah kayaknya kalau Zeiss gua tuh bakal sempit nih di brand lokal kalau Zeiss gua seperti yang gua pakai di Adidas di Nike brand internasional gitu kan mungkin lebih kecil nih di brand lokal karena kebanyakan memang seperti itu sepatu baju kaos gitu-gitu kan celana tapi kalau si kompas ini enggak dia itu cenderung lebih lebar yang seperti tadi gua bilang tuh ininya aja tuh udah kita udah bisa lihat gitu ternyata lebar dan gua masih longgar lumayan banyak tapi ya it's oke lah gitu toh juga ukurannya enggak ada yang empat-empat setengah gitu enggak ada waktu gua cek di tokonya itu adanya empat-empat lima gitu dan kalau empat mungkin sih kekecilan ya gua tuh mungkin masuk kepat empat setengah gitu loh kalau misalnya mau bener gitu cuman nggak papa gua pakai kaos kaki tebel juga oke jadinya dan iya tadi bener sih sesuai dugaan gua kayaknya kalau dipakai jalan jauh juga ini cukup capek karena sangat-sangat kaku dan keras ya kalau kalian udah ngeluh pakai Air Jordan 1 ini bisa lebih ngeluh lagi tapi ya memang lebih lega sih dibanding Air Jordan 1 jadi mungkin ya bisa dikompromikan gitu ya bisa di ada ambil apa positifnya karena longgar jadi lebih enak lebihnya bisa napas kaki lu ya kan dan nggak rapet juga dan gue salut sama finishingnya rapih nggak ada lem-leman yang berawuran gitu yang keluar-keluar dan itu sih kesan-kesan gue lah gitu sama nih sepatu nah seperti biasa review sepatu itu akan gua lakukan ada tiga tahapan ya ini ini kan dari estetika desain terus fitment gitu ya terus nanti juga akan ada dari daily use gitu ya daily beater sebagai daily beater gue yang gua akan mungkin gunakan untuk naik motor naik mobil jalan kaki nanti semua insya Allah akan gua lakukan perekaman atau recording untuk memberi tahu kalian bahwa sepatu ini ini benar-benar gua pakai gitu ya nanti kita lihat begitu bagaimana dia bentukan kotornya dan lain-lain nanti kalian bisa lihat sehingga kalian ada pandangan yang lebih ya gambaran yang lebih dari produk yang gua review gitu itu yang membuat gua pede ya dengan review gua karena review itu nggak sekedar 12 review tapi bisa tiga empat review itu ada gitu karena gua bener-bener pengen menggali sepatu ya atau produk yang gua review itu gitu loh oke overall good job kompas dan gua pengen sih kalau ada uang gitu ya beli lagi yang di atasnya ini karena untuk menghargai untuk mensupport juga dan gua penasaran nih ini aja udah bagus gimana yang lebih lagi iya kan oke thank you udah nonton sampai habis sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa keep respect each others ya